Jadi Ibu, koknya idealisme juara jamu itu gimana? Ya, jadi selain meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian, kami ingin minuman botanikal ini menjadi raja di negara sendiri. Karena selama ini, milenial, anak-anak milenial itu lebih dekat dengan minuman mancanegara daripada minuman-minuman tradisional. Ibu, ini bahan utamanya nih ya? Iya benar, kunyitnya dari petani lokal sini, jadi kunyitnya bagus sekali. Jadi dari Suwadaya Desa dimanfaatkan jadi bisnis ini? Benar sekali, jadi hilirisasi produknya dapat gitu. Ini pencucian, pencuciannya harus di bawah air mengalir karena untuk menjaga kehalalannya. Terus kita pisahkan yang empolnya ini, yang meninggalkan raja ketir. Kita ambil yang cabangnya seperti ini. Ini, yang seperti ini. Oh ya, tapi yang meninggalkan. Iya, benar. Ini buat memisahkan tanah sama yang bersih. Iya, benar sekali. Jadi dipastikan tanahnya sudah hilang semua. Jadi coklatnya ini tinggal coklat kulit ya, kulit arinya kunyit bukan tanah. Sama, jadi habis disuci langsung ditimbang ini? Iya, ditimbang sesuai resep gitu. Kalau sekali bikin satu resep itu berapa kilo? Satu resep satu kilo setengah. Premium yang premium sama yang biasa, itu bedanya di banyak air dan tidaknya. Rasio, rasio, iya rasionya. Jadi kalau yang premium 10 liter, kalau yang untuk non-premium itu 20 liter. Jadi kental apa tidaknya itu, ibu? Iya, benar sekali. Ini bikin berapa ini, ibu? Ini satu setengah lit. Satu setengah kilo? Satu setengah kilo, benar. Ibu, ini setelah ditimbang, terus masuk ke proses apa ini, ibu? Pemotongan. Jadi dulu kami masih pakai food processor, karena sekarang kapasitas produksinya meningkat, jadi pakai mesin potong. Ketika dipotong itu kulitnya nggak dikupas, ibu? Nggak, nggak dikupas. Langsung aja, iya. Nah, bedanya kalau dipotong sama dihaluskan, itu kalau dihaluskan taninnya lebih banyak, kandungan taninnya. Jadi kami dapat trik untuk mengurangi tanin, prosesnya dipotong, bukan dihancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Hirnawati, owner dari minuman botanikal Mandato, yang beralamatkan di Sukopuro, Jabung. Jadi Mandato itu kan mandat, amanah. Dua nada itu kan awalnya dari dua anak gitu, dua anak yang diamanahkan kepada kami. Jadi biar sama, saya kasih nama Mandato. Kenapa kok jabung? Karena jabung ini panenan rempah-rempahnya banyak sekali, jadi untuk meningkatkan nilai ekonomis dari kunyit atau hasil pertanian dari rimpang, itu kami membuat produk olahan. Salah satunya yaitu minuman botanikal. Ini direbus, ibu ya? Iya, direbus. Air berbunyi tapi, ibu? 20 liter. Berapa lama ibu ini bisa? 20 menit. 20 menit? Iya. Ini asam jawa. Berarti buat campurannya ini? Iya, benar. Nah, kalau 20 liter air itu berapa asam begini, ibu? 4 gini berarti ini 800. 800 gram. Iya. Direbus bareng kunyitnya ya, ibu ya? Benar, direbus bareng kunyitnya. Nanti 20 menit, terus diangkat. Kita aduk dulu biar asamnya hancur. Nah, dulu belajar resepnya dari mana, ibu? Dari berbagai pelatihan, baik dari pemerintah maupun NGO, non-government organization. Nah, ini ibu, tadi kan kita udah lihat proses pembuatan jamu, ibu ya? Iya. Dari awal sampai akhir, ibu gak takut ibu, nanti ada yang niru usahanya, atau mungkin pakai resepnya itu, ibu gimana? Tidak, saya sama sekali tidak takut. Saya suka berbagi, karena saya dulu dapat ilmunya juga dari teman-teman yang dengan sukarela membagi ilmunya kepada saya. Kemudian ada istilah, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya riski. Selain itu, riski tidak akan tertukar. Masya Allah. Wah, udah matang ini, ibu ya? Ini, setelah ini, diambil ampasnya, lalu gula putih, gula merahnya dimasukkan. Sudah, ini yang nantinya dijadikan pakan ternak, iya? Ini gula putihnya dimasukkan. Berapa banyak ini, ibu? 20 liternya? 2 kilo. 2 kilo. Iya. Terus ditambah apa lagi, ibu? Gula yang gampang cair, itu yang bagus. Terus ditunggu berapa lama, ibu? Ditunggu sampai mendidih, kalau sudah disaring. Diaduk-aduk. Gulanya biar leleh. Nah, ini proses penyaringan. Sudah matang, ibu ya? Sudah matang. Kurang lebih berapa jam tadi, ibu? 10 menit. Terus, nyaringnya ini pakai kain kasah. Kain kasah. Kain kasah. 150, kalau pakai yang 200, tidak bisa netes airnya. Tapi, dipastikan sudah seterik, ibu ya? Pasti, sudah seterik, karena airnya sudah mendidih. Kalau masak 20 liter gini, ibu, setelah hasil matangnya itu, apakah dia nanti akan menyusut? Tidak, tetap seperti itu, karena waktunya tadi, mas. Jadi, sudah kami hitung, kalau lebih dari 20, nanti rasanya juga berubah, Terus, penyusutan airnya juga makin banyak. Jamu yang sudah disaring, dan setengah dingin, dimasukkan ke termos. Karena kalau panas, botolnya nanti leleh. Kami juga memiliki kemasan semi-modern, seperti botol soda. Nah, yang ini kami kirim ke mall-mall. Mulai ini itu modal berapa, sih? 300 ribu. Jadi, kami kemas dalam botol. Modalnya cukup 300 ribu. Yang penting semangat. Alhamdulillah, sudah memiliki banyak alat. Tempat produksi juga sudah kami renovasi, sesuai dengan yang ditetapkan oleh BPOM. Kalau produk kami ini, bahannya premium, tanpa pemanis buatan, kemudian tanpa pengawet. Prosesnya sangat higienis, karena kami sudah diaudit oleh BPOM. Selain itu, legalitas halal kami sudah dapatkan juga. Jadi, jangan khawatir dengan produk yang kami hasilkan. Pemasaran kami memiliki segmen tersendiri. Jadi, kami memiliki jaringan alumni sekolah. Selain itu, kami menaruh di berbagai pusat oleh-oleh di Malang Raya. Jadi, pemasaran kami ada offline dan online. Jadi, kalau online, kami mulai memasarkan melalui media sosial maupun marketplace. Susah nggak, Bu, jualan jambu tadi? Nggak susah. Karena kami sudah membangun jaringan. Kalau ada pelatihan-pelatihan, kami pasti kenalan dengan banyak teman dari berbagai wilayah. Jadi, teman itu merupakan aset. Itu untuk memudahkan kami memasarkan produk. Karena jauh produknya jambu ini dari mana, Sampai mana, Bu? Gresik, Magetan, Jakarta. Awalnya dulu, pas bazar gitu, hanya laku 10 botol. Omsetnya itu hanya 60 ribu rupiah. Nah, kalau sekarang, sehari kalau pas musim hajatan itu bisa 5-6 juta. Mantep, Bu, ya? Banget, mantep banget. Gimana perasaannya, Bu? Senang banget. Ya, dan harapan kami ketika nanti usaha kami berkembang, kami bisa merekrut sumber daya manusia yang ada di sekitar. Ini kurang lebih berapa menit, Bu, sterilisasi? Sebentar aja. Sebentar aja ya. Kurang lebih 10 detik ya, Bu? Iya, benar. Nah, kalau sebulan, Bu, kalau di botolnya itu bisa laku berapa botol, Bu? 5 ribu sampai 7 ribu. Perbulannya? Belum yang kapsilernya? Kapsilernya banyak sekali. Ya, kalau dulu, orang dodolan jamu itu, oh, sepaskan kok si dodolan jamu, nah, tapi nggak masalah, karena saya juga punya segmen yang berbeda, kemudian kami melakukan inovasi, baik di proses produksi, kemudian di dalam kemasan, akhirnya itu menjadi sesuatu yang berbeda. Mimpi saya punya distributor di masing-masing wilayah, baik kabupaten maupun kota, jadi satu distributor ini nanti membawai beberapa reseller. Di titik nol itu pernah sekali, jadi sewaktu anak kedua saya itu sekolah di Paut, kemudian ada outing kelas gitu, minta belikan es krim, saya nggak bisa belikan, karena uang itu harus saya hemat untuk beli kebutuhan. Luka sekali, perasaan saya sangat sedih sekali, cuman karena anak saya sudah harus kuat, saya jadi menguatkan diri. Nah, itu yang membuat saya punya komitmen untuk sukses di dalam berwirausaha. Tujuan saya yang utama yaitu memuliakan orang tua, karena selama ini saya sudah dibesarkan, mendapatkan pendidikan yang terbaik, itu karena kerja keras orang tua. Selain itu, saya ingin menjadi donatur lembaga-lembaga pendidikan dan anak-anak yang kurang beruntung. Jangan malu untuk berwirausaha, karena 10 pintu riski itu yang 9 datangnya dari wirausaha. Jadi berdagang itu ya? Iya, katanya berdagang. Terus berusaha saja, ulat, percaya diri, selebihnya tawakal. Insya Allah, dengan tawakal itu banyak jalan, banyak kemudahan dari Allah untuk membantu usaha-usaha kita. Dan selain itu, banyak-banyaklah berpartner, karena partner ini aset, aset bagi usaha kita. Jadi, ini limbahnya diambil tetangga untuk pakan ternak. Pada waktu ada PMK kemarin, berebut, tebutan ngambil limbahnya. Jadi, iya, untuk imunnya sapi itu sendiri. Terima kasih telah menonton!